Intro Seorang ibu rumah tangga di kampung Tipartimura, desa Laksana Mekar, pada larang Kabupaten Bandung Barat, Colapara, berhasil menciptakan kreasi baru yang memadukan antara kurma dan coklat dengan beragam topping kacang, sehingga menjadikan tampilan unik serta memiliki cita rasa berbeda dan lezat tentunya. Berkat kreasi uniknya itu, di bulan penuh barkah ini, ia penuh kebanjiran pesanan dengan omzet jutaan rupiah. Siapa tak kenal dengan kurma, salah satu pengenan khas wajib umat muslim saat memasuki bulan Ramadan. Namun untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, Liska Aprilianti, seorang ibu rumah tangga di kampung Tipartimura, Desa Laksana Mekar, pada larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, berhasil menciptakan kreasi baru. Yang dimemadukan antara kurma dan coklat dengan beragam topping kacang, sehingga menjadikan tampilan unik, serta memiliki cita rasa berbeda dan lezat tentunya. Pembuatannya pun tergolong mudah. Pertama, biji kurma dibuang dan diganti dengan kacang media di dalamnya. Kurma kemudian dicilupkan pada coklat berkualitas. Kemudian ditabur aneka topping kacang. Ada pun jenis topping tersebut, yakni kacang mede, almond, kacang tanah, biji labu, sprinkle beragam bentuk, serta berwarna-warni, dan lain sebagainya. Selain kurma coklat aneka topping, Hizka juga membuat karakter tema Idul Fitri. Dengan bentuk ketupat, bulat, dan bintang, hingga tulisan Happy Idmu Barak. Dengan kemasan beragam hampers menarik, sehingga memiliki tampilan yang cantik dan cocok untuk konsumsi pribadi di ruang tamu, maupun hadiah untuk diberikan pada saudara atau kerabat. Jadi saya kesini itu untuk membeli coklat, coklat kumak. Nah, kebetulan di rumah Vika ini menjual coklat kumak, yaitu selain coklat kumak saja, mereka juga menjual coklat bentuk dengan beraneka ragam dan rasa juga saya sangat suka dengan coklat di sini karena tidak terlalu manis, jadi tidak terlalu buat enak juga gitu. Dan lebih uniknya lagi, di coklat kumak ini tuh ada coklat mede, sprinkle, coklat pumpkin, dan juga almond. Jadi rasanya tuh gak monoton dan tidak buat enak juga. Menurut Liska Aprilianti, pembuat coklat kumak aneka topping pada momen bulan penuh berkah ini, kumak coklat unik buatannya itu sudah mulai banyak dipesan sejak sebelum memasuki Ramadan, dan pesenannya rata-rata untuk pengiriman di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, serta untuk pengiriman dua minggu sebelum lebaran. Perpaduan kurma dan coklat dengan aneka topping itu sengaja dibuat untuk menciptakan kreasi baru dan tidak monoton, karena memiliki tampilan dan rasa yang berbeda. Alhamdulillah untuk momen Ramadan dan idung fitri tahun ini, Coklat Tika menyediakan paket coklat yang bersempur seperti ini. Ini kita selain ada coklat, keunggulannya yaitu kurma, di mana kurma kita olah diisi dengan kacang mede, lalu dikasih topping seperti ini. Ada pun yang lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya adalah kurma ini kita beri topping dengan berbagai aneka kacang. Ada mede, ada kacang tanah, biji labu, amon, dan sprinkle yang warna-warni seperti ini. Jadi kita menerima pesanan itu dari beberapa bulan sebelumnya dan sampai saat ini sudah banyak masuk pesanan untuk awal Ramadan, tengah Ramadan, dan bahkan pengiriman pun dari dua minggu sebelum lebaran sudah kami siapkan. Harga jualnya pun bervariatif. Mulai dari Rp50.000 untuk toples berat isi 250 gram, Rp150.000 untuk kurma coklat dengan kemasan hampers dan Rp100.000 untuk kurma coklat karakter. Rizka menargetkan penjualannya pada Ramadan tahun ini bisa tembus hingga Rp15-20 juta, bahkan meningkat dari omzet tahun sebelumnya.